Sepuluhan buaya dievakuasi dari kolam penangkaran milik warga di Kabupaten Cianjur. Proses evakuasi sempat diwarnai adu mulut antara wartawan dan petugas BKSDA karena diminta penghapusan video evakuasi. Buaya ini dievakuasi karena terlepas ke pemukiman warga hingga meresahkan warga. Puluhan buaya dievakuasi dari kolam penangkaran warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur siang tadi. Petugas BKSDA mengevakuasi satu persatu buaya-buaya ini untuk dipindahkan ke tempat penangkaran baru. Proses evakuasi buaya sempat diwarnai insiden adu mulut antara wartawan yang meliput dengan petugas BKSDA. Petugas meminta wartawan menghapus video proses evakuasi tanpa alasan jelas, sehingga memicu kemarahan sejumlah wartawan. Menurut Ketua IJTI Korda Cianjur, Rendra Gozali, pihaknya menyayangkan kejadian tersebut. Padahal para jurnalis cetak maupun jurnalis televisi melakukan pengambilan video dari batas garis polisi. Ia berharap insiden intimidasi terhadap wartawan jangan terulang kembali, karena wartawan bertugas dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita menyayangkan ya tindakan dari salah satu petugas BKSDA yang melarang hingga melakukan, melarang dan meminta untuk menghapus video dan foto dari jurnalis, baik jurnalis televisi, cetak maupun online. Ini kan mereka yang berada di lapangan itu berada jauh dari lokasi pada saat terjadinya proses evakuasi. Dan memang di situ sudah ada garis polisi yang memang tidak memperbolehkan media juga untuk masuk ke wilayah itu. Dan posisinya memang teman-teman jurnalis ada di lokasi yang posisi aman di atas. Buaya-buaya dievakuasi karena terlepas ke pemukiman warga pada awal Oktober lalu, hingga meresahkan warga. Selanjutnya, buaya-buaya ini akan dipindahkan ke penangkaran baru di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Buaya sebanyak 80 ekor merupakan titipan BKSDA Jawa Barat. Selain meresahkan warga, pemindahan juga untuk menyelamatkan hewan buas ini. Heri Setiawan, Bandung TV